Luhut Lapor Demokrasi Kendor, kita lanjutkan dialog kita pemirsa dengan para narasumber. Barusan juga sudah bergabung bersama kami, Teddy Gusnedi, Pemerhati Sosial dan Politik. Selamat sore, Bang Teddy. Tapi saya ingin lanjutkan kepada Mas Arief terlebih dahulu, tadi terpotong, mohon maaf. Mas Arief, tadi kita sampai di data dan riset yang dilakukan oleh klien Anda sebelum berbicara di video tersebut. Sebenarnya data dan riset seperti apa yang dilakukan? Ya, jadi beberapa organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Bersihkan Indonesia, di dalamnya ada Kontras, ada YLBHI, kemudian ada Walhi Eksekutif Nasional, ada Yayasan Pusaka, ada Greenpeace, dan beberapa organisasi yang lainnya melakukan sebuah riset mengkaji bagaimana penempatan militer, sekuritisasi di Papua, yang ini mengambil satu studi kasus di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Dan riset ini melihat dari perspektif ekonomi politik. Dan dari riset inilah, kemudian ditemukan dugaan kuat bahwa penempatan militer di Kabupaten Intan Jaya itu erat kaitannya dengan kepentingan ekonomi politik, yang mana ada empat perusahaan di sana yang terafiliasi dengan beberapa purnawirawan, TNI maupun Polri. Ya, termasuk salah satunya adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Pak Luhut Winsar Panjaitan. Dari riset tersebutlah, sebetulnya teman-teman dari Kontras, yang menjadi salah satu pihak yang kemudian juga melakukan riset, ini penting perlu menyampaikan kepada masyarakat sebagai informasi. Ya, sebagai hasil temuan, hasil kajian, yang harapannya ini juga menjadi satu catatan kritis terhadap pemerintah. Karena kita tahu, kalau kita cek dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang administrasi pemerintahan, dikatakan bahwa mestinya setiap kebijakan pemerintah, itu jauh tidak boleh, ya. Itu terjadi dengan ketika terdapat konflik-konflik kepentingan. Itu yang mesti dihindari. Baik, baik. Dan ini yang sebenarnya ingin disampaikan oleh teman-teman. Belum lagi kritik untuk kemudian mengatakan bahwa dampak dari militarisasi, ya, penempatan militer di Papua, ini juga begitu serius terhadap situasi haksasi manusia warga di sana. Data yang ditemukan menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah pengungsi di sana akibat kondisi yang kemudian tidak kondusif. Bahkan kemudian kita temukan fakta bahwa hari ini di wilayah Kabupaten Intan Jaya, di Papua, begitu ya, perbandingan antara jumlah penduduk dengan aparat keamanan di sana itu sudah jauh dari perbandingan yang mestinya ideal di sebuah wilayah, ya, di negara demokratis, ya. Di negara yang kemudian tidak ada status darurat perang atau persoalan keamanan, ya. Yang ini menjadi penting. Mestinya perbandingannya 1 banding 96 ini bisa sampai 1 banding 296. Dan itu sangat, apa namanya, mengkhawatirkan. Dan yang menjadi penting juga adalah penempatan militer, ya, di Papua itu tidak didasarkan pada undang-undang TNI. yang mestinya ketika ada operasi militer di luar perang ini mestinya ada keputusan atau kebijakan negara yang mana Presiden DPR itu harus kemudian mengambil pilihan kebijakan itu. Tetapi sampai hari ini, ini tidak ada. Mas Arief, kita sudah tangkap poinnya. Mas Arief, kita sudah tangkap poinnya. Artinya, apa yang disampaikan dalam konten tersebut tidak lahir dari ruang-ruang kosong. Ada data dan riset yang sudah dilakukan. Kemudian, tidak pantas ketika konter itu dilakukan dengan melaporkannya kepada pihak polisi. Saya ingin tanya tanggapan Bang Teddy terkait hal ini, pantaskah ketika data dan fakta dibuka untuk publik kemudian dibalas dengan langkah hukum dilaporkan ke polisi. Seperti apa tanggapan Anda, Bang Teddy? Ya, iya. Kalau bicara data dan fakta kan kita hanya bisa menyampaikan, tapi untuk menyatakan bahwa hal itu adalah fakta atau tidaknya kan bukan di ruang sini gitu. Ada di ruang yang berbeda. Di mana ada di pengadilan. Setiap orang bisa mengatakan itu fakta. Tapi kan memang challenge-nya itu kan memang harus di pengadilan. Saya melihat begini nih. Saya membaca kok ada yang menyatakan apa yang dilakukan oleh Pak Luhut ini adalah bagian dari anti-demokrasi. Saya menyatakan, saya tidak melihat siapapun tapi saya menyatakan orang-orang yang berpendapat itu adalah mungkin dan diduga kuat ya orang-orang yang anti dan mengharamkan demokrasi. Kenapa? Karena ketika Pak Luhut menggunakan hak demokrasinya di negara ini ya, dianggap itu bagi sesuatu yang dalam tanah kutip sesuatu yang tercelah dan tidak dapat dibenarkan. Ini yang saya mau tangkap sebelum kalau mau bicara mengenai pembelaan-pembelaan tadi itu ada di ruang tersendiri gitu. Itu biarkan bicara di pengadilan dan biarkan hukum yang menilai. Itu sih saya lihat. Jadi menurut Anda apa yang dilakukan Pak Luhut ini tidak anti-demokrasi dengan anggapan-anggapan bahwa ketika ancaman pindahnya ini ditujukan kepada mereka yang bersuara kritis ini akan memberangus sistem demokrasi kita? Nah, malah maka saya bilang tadi saya melihat ada kemungkinan dan bahkan diduga kuat orang-orang yang menyatakan Pak Luhut anti-demokrasi adalah orang-orang yang sebenarnya mengharamkan demokrasi dan anti-demokrasi. Kenapa? Ya biarkan saja. Emang kenapa kalau Pak Luhut menggunakan haknya untuk melaporkan? Oh, dia melaporkan itu kan ada sesuatu. Nggak bisa kalau seandainya umpama ada satu dua orang yang di LSM, kayak mau dimanapun yang kalau kita faktanya membuat LSM itu kan cuma puluh tiga orang. Kalau seandainya saya bikin LSM, LSM moral, apakah karena saya menjadi pimpinan LSM moral itu sehingga saya yang punya moral di negeri ini? Nah, jadi ini sebenarnya harus kita pahami bersama bahwa ada hak orang lain untuk melakukan itu. Dan kita bukan pemilik atas kebenaran sebuah demokrasi itu. Oke, baik-baik. Saya langsung konfirmasi kepada Pak Muzakir yang juga sudah bergabung bersama kita pada sore hari ini. Prof. Muzakir, terkait persoalan ini tanggapan Anda seperti apa dari perspektif hukum? Di mana kritik yang disuarakan oleh kelompok orang dijawab dengan ancaman pinana yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Kita tanggapan Anda dari perspektif hukum seperti apa? Ya, saya sebenarnya sudah berulang kali menyampaikan seorang yang jadi pejabat di Republik Indonesia ini separuh hidupnya itu sudah milik publik. Separuh hidupnya milik publik dan separuh waktunya adalah milik publik. Jadi kalau misalnya publik menuntut sesuatu dan sebagainya ya istilah bahasa yang kedua adalah ya dia harus bisa membuka telinga yang selebar-lebarnya dan membuka hati yang seluas-luasnya. Karena apa? Karena itulah kalau Pak Luhut itu tidak menjadi pejabat publik yakinlah tidak akan ada kritik seperti itu. Pasti tidak akan ada kritik seperti itu dan kemudian Pak Luhut juga mungkin agak hitungan juga kalau itu masuk ke dalam melaporkan seseorang itu kepada aparat penegak hukum. Jadi ini yang menurut saya harus clear bahwa semua pejabat publik harus sadar sesadar-sadarnya bahwa separuh hidupnya itu milik publik. Dan jadi kalau ada bersinggungan dengan publik dan publik itu ada dua ada yang men-support ada yang atau men-support atau pro dan ada yang kontra atau kritik yang menyampaikan kritik. Itu dua yang harus dua-duanya didengar gitu ya. Yang pro didengar, yang kritik juga didengar. Itulah pejabat publik ya. Jadi kalau hanya yang didengar yang pro saja yang kritik langsung dipidanakan. Saya kira buat keperibadian sebagai seorang pejabat publik belum sempurna. Kalau menurut pendapat saya begitu. Jadi belum sempurna. Sempurnanya apabila didengar-dengar ya sudah disaring mana yang perlu di mana yang perlu yang baik diambil yang tidak baik ya sudah. Itu sebagai evaluasi. Saya kira itu sesuatu yang tidak harus melaporkan. Pejabat yang melaporkan menurut saya itu tadi. Jadi dia tidak mengerti bahwa separuh hidupnya milik publik yang publik itu ada pro dan ada kontra gitu. Yang harus memberi contohnya pada Al-Mahrum Pak Habibi lah. Pak Habibi, Pak Muladi saya kira hal menurut saya menarik ya. Terutama Pak Habibi ini. Begitu ada kritik, jangan. Biar aja gitu. Kalau kritiknya enggak mutu misalnya terlalu menjelekan, enggak apa-apa. Itulah masyarakat Indonesia. Masyarakat saya atau rakyat saya itu baru seber. Itulah bisanya. Ya enggak apa-apa. Biarin saja. Saya dengarnya itu adem melihatnya gitu. Jadi menurut saya itu ya. Dalam konteks ini katanya ada poin pencemaran nama baik Pak Luhut di sana. Makanya saya tidak akan katakan resiko pejabat publik itu kalau enggak suka mesti mencemarkan. Itu resiko ya. Jadi itu harus diterima. Itu tahu dari mana itu kritik, Prof? Itu tahu dari mana itu kritik, Prof? Kritik atau apapun bentuknya kalau disampaikan itu harus dipandang sebagai sesuatu yang harus diterima begitu ya. Harus diterima dari mana? Enggak secara logika begini. Anda mengatakan harus. Harus itu kan wajib. Dari mana Anda mengatakan bahwa pejabat publik itu separuh hidupnya bilik publik. Itu kan hanya pendapat Anda. Tapi kalau kita bicara soal hukum, apakah tidak boleh? Saya tidak ngomong persoalan hukum ya tadi. Hukum itu ada persoalan moral di dalamnya. Dan moral itu ada persoalan keperibadian. Persoalannya ranah ini ranah-ranah moral. Anda mengatakan harus. Anda mengatakan harus. Harus itu begini. Pejabat publik hanya dikritik begitu selapor polisi. Habis nanti wakilnya lapor polisi. Anda tahu dari mana itu kritik. Anda bisa memotong-motong Anda menjadi hakim. Kalau pejabat publik itu apapun mesti disorot. Baikpun disorot, kurang baiknya tidak disorot. Enggak menjadi masalah. Apakah tidak ada hak? Ya, enggak begini. Ketiknya Pak Luhut. Secara pribadi kan Pak Luhut melaporkan dia sebagai menteri atau sebagai pribadi dia? Ya kan sebagai pribadi. Saya katakan di Indonesia itu agak sulit mengatakan bahwa saya ulangi lagi ya. Laporan itu pribadi atau menteri itu sulit untuk dipisahkan. Karena pejabat Indonesia itu 24 jam itu sebagai pejabat. Lurah itu sebagai 24 jam sebagai lurah. Itu kan menurut Prof. Makanya tadi saya katakan ini persoalan hukumnya itu bagian yang lain. Ini persoalan sebelum masuk hukum itu namanya persoalan moral dan kepribadian gitu. Betul. Tapi saya mau tanya di mana Prof bisa menyatakan itu bagian dari kritik. Itu kritik. Seolah-olah apa yang disampaikan itu adalah kritik. Jangan selalu ketika diduga itu bagian bukan yang kritik selalu kita berlindung dibalik kata-kata kritik. Kalau itu sebuah dilakukan maka semua orang bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dibernahkan lalu berlindung dibalik kritik. Dan apakah para pejabat publik itu tidak punya lagi hak pribadinya? Saya ulangi lagi ya. Dalam konteks pejabat publik itu cukup dibantah jauh. Saya tidak melakukan itu. Selesai urusan. Jadi tidak perlu makanya saya katakan kalau sudah menjadikan jadikan pendapat publik itu saya ulangi lagi ya. Kalau Anda mengatakan sebaiknya biar saya dulu selesai. Kalau sebaiknya gak apa-apa. Biar selesai. Ya kata-kata harus keharusan moral untuk itu gitu. Karena apa? Sepangg hidupnya dalam milik publik. Tapi Anda bukan penentu moral. Bukan Anda yang mengatur moral seseorang di sini. Baik. Bapak Bapak ditahan terlebih dahulu. Namanya pendapat saya saya perspektif moral saya. Baik. Kalau Anda tidak sama dengan moral saya juga gak menjadi masalah gitu. Baik. Bapak Bapak satu-satu agar pengirsa juga juga mengerti konteks yang kita bicarakan. Sementara saya ingin ke Mas Arief terlebih dahulu. Mas Arief sebenarnya betul apa yang disampaikan oleh klien Anda di konten video tersebut hanya sebagai pengungkapan data atau pengungkapan data kepada publik tidak ada motif lain di sana? Iya. Saya pikir konstitusi kita undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 sudah memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Termasuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan informasi kepada publik dan ini dijamin oleh konstitusi kita. Dan kita tahu bahwa sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa ini adalah hasil risetnya teman-teman yang bergabung dalam Koalisi Bersihkan Indonesia yang memang punya visi, punya misi, penyelamatan lingkungan. Dan juga bagaimana pemajuan hak asasi manusia khususnya salah satunya adalah di Papua. Dan kita tahu sendiri kontras, rekam jejaknya panjang. Termasuk Fathia sebagai koordinator kontras hari ini. Dan ketika mereka bicara, mereka bicara sebagai seorang ini, apa namanya, pejuang hak asasi manusia, pembelah hak asasi manusia. Oke. Dan kalau kemudian mereka bicara, ya tentu dengan basisnya data, fakta. Baik. Dan ini yang penting. Mas Arief, kemudian apa yang Anda yang Anda harapkan respon dari Pak Luhut untuk meng-counter data yang Anda miliki? Apakah tidak dengan lapor? Apakah Anda juga berharap Pak Luhut hanya merespon, meng-counter itu dengan data-data saja? Atau seperti apa? Iya. Saya kira ada prinsip ya, yang berlaku di dunia akademik ya, dan di dunia demokrasi ya. Ketika kita bicara pendapat ya, jawab dengan pendapat. Ketika ada data, dilawan dengan data. Riset, dilawan dengan riset. Itulah negara demokrasi. Akhirnya ada dialog, diskursus di sana, sehingga kemudian lahir sebuah konklusi yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Jadi, sebagaimana saya sampaikan di awal, sangat berlebihan dan tidak patut, tidak elok seorang pejabat publik itu kemudian melaporkan seorang warga negara yang berpartisipasi, aktivis asasi manusia yang berpartisipasi, memberikan informasi, kritiknya terhadap pemerintah berbasis data, itu dengan somasi, dengan gugatan, dan dengan laporan pidana. saya kira itu tidak patut. Ini bisa kita lihat di dalam ketentuan, ini ketentuan untuk pejabat publik ya, TAP MPR nomor 6 tahun 2001, itu ada etika berbangsa dan bernegara, yang itu ditujukan kepada para pejabat publik. Saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muzakir, di dalam TAP MPR tersebut dikatakan, pejabat publik itu harus punya kebesaran hati untuk dikritik, dan kemudian mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan golongan atau pribadi. Saya kira ini menjadi hal yang sangat penting bagi pejabat publik untuk siap menerima kritik, dan menerima kritik ini sebagai bagian dari kontribusi warga negara dalam membangun bangsa. Pejabat publik harus siap menerima kritik. Kemudian kritik dijawab dengan laporan bugatan dan juga laporan pidana, saya kira ini sangat berlebihan. Saya beri kesempatan, Pak Teddy. Cukup kemudian memberikan klarifikasi, menjelaskan bahwa kritik itu keliru. Datanya ini loh, faktanya ini loh. Saya kira cukup. Sebagai seorang pejabat publik, sekali lagi. Baik, poinnya sudah kita dapatkan, Mas Teddy. Saya berikan kesempatan tanggapan Anda. Saya bilang ini berbahaya jika aparat hukum untuk pada orang-orang yang mengatasnamakan aktivis, mengatasnamakan LSM, mengatasnamakan hak asasi manusia. Jadi, yang ke depan nanti berbahaya, akhirnya mereka bisa jadi ke depan orang-orang yang melakukan kejahatan. akhirnya dimaklumkan. Karena mereka berlindung dibalik yang namanya sebagai aktivis. Ya, sebagai pemikir hak asasi manusia dan sebagainya. Ini, makanya saya bilang, kalau apa yang dijelaskan tadi oleh Bang Maulana, ya silakan jelaskan di pengadilan atau biar siapa yang paling yang bisa dilihat oleh Hakim, mana berbagai bukti dan segala macam ya. Tapi kalau saya masih menyoroti mengenai, kok kenapa gitu ya, atas nama aktivis, atas nama LSM, merasa, dan saya baca itu ada LSM mana tuh yang cewek itu yang mengatakan bahwa negara sepertinya anti-tandar demokrasi. Saya bilang, kalau negara anti-demokrasi sudah nggak ada kalian semua. Kalian masih bisa melakukan tindakan-tindakan yang diduga melanggar hukum masih dibiarkan. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Luhut itu adalah sebagai seorang warga negara yang sangat menghormati hukum, menghormati demokrasi. Maka dia pakailah jalur yang ada di negara ini, jalur demokrasi. Ketika dia melakukan hal yang sesuai dengan rule ya, demokrasi, sesuai dengan aturan di negara ini, dianggap itu sebuah sesuatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Nah, jika hal ini terus dibiarkan, maka ke depan, saya bilang, setiap orang bisa melakukan kejahatan dan dia akan berlindung di balik kata-kata aktivis. Ya, ini yang saya bilang berbahaya. Kenapa sih? Harus, enggak, begini, maksud saya, ketika kita secara pribadi membuat pernyataan atau melakukan sesuatu, ya, jangan jadi pengecut, gitu. Ketika ada feedback balik, langsung teriak saya aktivis. Saya melindungi warga, saya begini, saya begini, Itu pengecut, saya bilang. Harfi saja. Baik, baik. Saya ke Pak Muzakir, Pak Muzakir, singkat saja satu pertanyaan terakhir. Ketika Pak Luhut menggunakan haknya sebagai warga negara untuk mungkin beliau merasa dicemarkan nama baiknya, apakah ini salah, Pak Muzakir? Saya tidak mengatakan itu salah, itu benar. Yang tadi saya katakan adalah mari kita evaluasi status Pak Luhut itu sebagai apa, gitu ya. Dalam konteks penyelenggaraan negara. Jadi, kalau itu dalam konteks penyelenggaraan negara sebagai pejabat publik, ya, sebaiknya ngemonglah rakyat, gitu ya. Kalau ada evaluasi, kritik, atau apapun bentuknya, ngemong namanya itu. Jadi, tidak harus berlawanan, oh hak saya untuk beliau. Bukan begitu. Kalau semuanya menggunakan hak, rakyat juga bisa menggunakan hak, semua hak. Tapi yang menjadi masalah, pejabat itu ngemong. Maka, konsepnya sebenarnya bukan pejabat atau pemerintah, penyelenggaraan negara. Itu ngemong. Bahwa dia diberi kepercayaan penyelenggaraan negara, maka digasi-gaji, dikasih fasilitas, itu berlaku untuk 24 jam. Sehingga dengan demikian, kalau toh ada warga negara yang seperti itu, ya, saya mengatakan bahwa, pilihlah bahwa dia pejabat sebagai pejabat publik, terimalah itu kritik, terimalah itu cacimakian, ataupun yang lain, sarikan bahwa itu yang mana, perbaiki dirinya. Kalau tidak ada evaluasi itu, menurut saya bisa menjuruskan pejabat kepada satu situasi yang berbeda. Ambil positifnya. Menurut saya begitu tidak harus menghukum orang. Atribusi sebagai pejabat itu melekat pada diri seseorang. Baik, terima kasih Prof. Muzakir, Pak Teddy, dan Mas Arief juga terima kasih. Kita harapkan bersama apa yang dilakukan tidak berdampak negatif pada demokrasi kita ke depannya. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak. Selamat sore.